Dari video amatir yang direkam warga sekitar saat aksi penyerangan dilakukan oleh seorang kepala desa di kampung Kedudang Pit, Desa Ranca Goong, Kecamatan Celaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kejadian salah paham ini berawal dari seorang adik kepala desa yang terlibat adu mulut dengan seorang pengendara lain saat sedang mengobodikan kendaraan di depan sebuah bengkel motor. Pemilik bengkel yang melihat keributan mencoba untuk melerai hingga keributan pun berhasil dilerai oleh warga sekitar. Namun tak disangka setelah kejadian keributan berhasil dilerai oleh warga sekitar tak lama datang sekelompok berjumlah enam orang yang menggunakan mobil. Diketahui adalah seorang kepala desa yang menanyakan orang yang memukul adiknya. Saat itu korban langsung dipukul sebanyak empat kali di bagian wajah hingga mengalami luka memar. Atas kejadian ini pemilik bengkel langsung melaporkan kejadian penganiayaan dirinya kepada pihak kepolisian Resor Cianjur. Alasannya kenapa sih katanya alasan bisa menyerang gitu? Kayaknya mas yang adiknya kepukul, tapi kepukulnya gak tahu sama siapa gitu kan? Menurut KASA Traskrim Polres Cianjur, pihaknya sudah menerima laporan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan penganiayaan tersebut. Laporannya ini seperti apa bang? Ya, untuk laporannya ya terkait dengan penganiayaan yang juga dilakukan oleh Mbuk Tadis. Ya, nanti kita memintakan dulu visum daripada korban. Kemudian nanti kita lanjutkan penyelidikan selanjutnya. Ini jika terbukti bersalah bang, ini bisa dijerat pasal atau hukuman berapa? Ya, nanti kita masih dalam langkah penyelidikan untuk mendapatkan masalah apa yang akan ditunjukkan. Sementara Kepala Desa tak merespon media yang menghubungi untuk meminta konfirmasi terkait masalah ini. Anggaria di Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.